Atau momen-momen perseteruan yang lagi semakin menguat. Dan inilah, marilah kita simak diskusi pabrik, pemilu berkualitas, dan peta politik menjelang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presidium MN kami, Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Hoyron, MSI. Yang kami hormati, para pemateri, Bapak Dr. Burhanuddin Muhtadi, Bapak Dr. Adi Prayitno. Yang kami hormati, Bapak Modelator, Bapak Insinyur Ismet Jafar MM. Dan tentunya, para tamu undangan dan seluruh peserta, baik yang telah bergabung secara offline ataupun melalui online. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadrat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara diskusi publik ini. Salawat dan salam, semoga tetap tercerah limpahkan kepada baginda kita, Yani Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua, selatu umatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara di siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmala dan lantunan surat Al-Fatiha. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne HMI. Hadirin di Mohon Petir. Terima kasih telah menonton. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Al-Fatiha. Terima kasih telah menonton. 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 kekuatannya agak berkurang namun demikian sekiranya kita akan menggelorakan kembali diskusi-diskusi publik memakmutkan kembali kantor di turi ini sehingga memang ini akan bisa menjadi udangnya informasi udangnya solusi yang tentu dihasilkan dari para narasumber yang kompeten dan ini bisa menjadi solusi terbaik bagi negeri ini yang kedua kita juga tidak ingin mengulang sebetulnya sebuah perhelatan demokrasi yang kemudian menghasilkan polarisasi ini juga penting karena ini terbawa sampai saat ini bagaimana pertarungan dua kelompok besar yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap nilai persatuan dan kesatuan bangsa kita yang ketiga kita bisa mengupdate terhadap bagaimana kita bisa melihat ke depan peta koalisi dan calon presiden maupun wakil presiden yang ini bisa membawa Indonesia lebih baik itu yang penting karena kita tahu bersama bahwa banyak sekali tantangan banyak sekali masalah yang tentu harus diselesaikan di bangsa ini yang tidak mudah dan ini butuh pencerahan dari berbagai pihak kami tentu sebagai perkumpulan alumni HMI ingin memberikan kontribusi kontribusi nyata kepada siapapun terutama kepada bangsa dan negara melalui diskusi-diskusi publik ini saya tidak ingin berpanjang lebar nanti mengurangi terhadap kelincahan dan pemikiran yang akan disampaikan oleh para narasumber saya akan duduk sampai habis disini jadi Mas Burhan sampai bosan ada disitu saya tungguin Mas Adi sampai bosan saya tungguin saya ingin menyerap ilmu-ilmu para pakar-pakar ini yang tentu bisa membaca peta-peta melalui data-data surveinya saya kira demikian terima kasih kepada Panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dan mudah-mudahan kami akan rutin Mas Burhan ya Mas Adi kami akan rutin ke depan mungkin bisa dua minggu atau satu bulan sekali terus sampai pada akhirnya kita juga bisa merumuskan rekomendasi yang tepat bagaimana memberikan rekomendasi kepada bangsa dan negara utamanya menjelang pemilu tahun 2024 terima kasih kepada hadirin media masa yang telah memenuhi undangan kami dan yang di virtual juga terima kasih mudah-mudahan Allah selalu meridoi langkah dan niat baik kita dan tentu forum ini menjadi forum yang berkah wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Bapak Herman Heron berkenan untuk tetapi kodimu karena selanjutnya akan ada foto bersama iya dimohon kepada pemateri dan moderator untuk berkenan maju ke depan karena jalan selanjutnya akan ada foto bersama oke sudah cukup baik terima kasih dan dimohon untuk berkenan duduk kembali baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Heron yang telah memberikan keynote speaker di acara siang ini dan tentunya acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu pematerian mengenai pemilu berkualitas dan peta politik menjelang 2024 dan untuk itu langsung saja saya akan serahkan kepada moderator kita di siang hari ini yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Insinyur Ismet Jafar MM kepadanya disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua bisa mengikuti acara ini dengan sehat walafiat insyaallah selanjutnya saya menyampaikan Pak mengundang para narasumber untuk langsung ke depan silakan Pak Burhan di luar sana sehingga hujan tapi suasana politik tetap tinggi tetap hangat dan panas sehangat pisang goreng yang ada di depan ini jadi kita berbicara mengenai pemilu berkualitas dan saya berdiskusi dengan Kang Heron apakah peta politik atau suh politik tapi ternyata peta politik yang lebih kita pilih mudah-mudahan ini akan tergambar karena begini Pak Burhan dengan Pak Sadi ini makin banyak pengamat politik sekarang ini kalau kita baca WA itu seakan-akan sekarang sudah pada para ahli sekarang ahli meramal ahli apa semua gitu kita itu sudah seperti kita mau pemilu dekat-dekat kan apalagi suasana pilpres semakin makin jelas satu persatu calon sudah belum munculan baik yang sudah deklarasi maupun yang masih diam-diam saya kira analisa-analisa seperti apa yang akan terjadi di depan ini kita pasti akan dapatkan pada hari ini dua orang yang benar-benar punya kapasitas untuk bicara di depan kita semua saya persilahkan kesempatan pertama kepada dokter Burhanuddin Mutadi silahkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah ala khawla walaku wa ta'ila billah ala nabiya ba'dah amma ba'dah kalau pengamat dari WN mukotimahnya harus bahasa Arab yang saya hormati Presidium Majelis Nasional kami senior saya Bang Herman Heron kemudian para pengurus dan aktivis kami ini sepanjang nostalgia lama sebenarnya ya saya dulu aktif di HMI sampai ikut LK2 LK1 LK2 pas LK3 udah ikut dua hari disuruh pulang jadi di bukan karena dianggap terlalu mudah untuk nyalon ketua PBIMI jadi enggak tetapi itu blessing Bang karena saya disuruh pulang akhirnya saya memindahkan haluan hidup saya awalnya pengen jadi aktivis jadi pengen menjadi seorang akademis jadi gara-gara gagal ikut LK3 akhirnya malah nyari biasiswa dapat jadi jadi terima kasih karena saya akhirnya bisa dapat apa namanya jalan hidup baru gara-gara gagal ikut LK3 oke saya diminta untuk bicara topik yang luas tapi saya ingin sedikit mengerucutkan sesuai dengan topik yang diminta oleh Panitia yaitu soal pemilu yang berkualitas dan peta politik jelang 2024 nah apa ukuran pemilu yang berkualitas itu saya kira penting untuk kita tetapkan salah satu ukuran demokrasi adalah free and fair election pemilu yang bebas dan adil nah diantara ukuran yang biasa dipakai oleh para ahli untuk menyebut sebuah pemilu itu fair atau adil adalah ada atau tidak unsur competitiveness ada atau tidak kompetisi dan kontestasi dalam pemilu karena tidak semua pemilu itu free and fair kalau misalnya ada pemilu tetapi unsur kontestasi dan competitivenessnya itu rendah itu pada dasarnya pemilu tersebut tidak bisa disebut sebagai pemilu yang berkualitas nah kita tidak usah jauh-jauh menengok pemilu di seberang wilayah lain di Indonesia pada masa order baru itu ada pembatasan peserta pemilu partai cuma ada dua yaitu P3 dan PDI kemudian Golkar tidak dianggap sebagai partai di luar itu tidak boleh nah itu artinya ada unsur yang melanggar prinsip dasar pemilu yang berkualitas yaitu kontestasi nah itu ukuran yang paling dasar dulu sebelum kita menilai apakah pemilu kita itu sudah memenuhi prinsip itu nah kita bisa melihat terutama pasca order baru tahun 1999 sistem kepartian kita berubah menjadi multipartai semua orang bebas untuk membuat partai politik dan kalau misalnya bisa maju atau bisa lolos dari lubang jarum verifikasi KPU maka partai-partai tersebut bisa menjadi kontestan pemilu jadi tahun 1999 ada 48 partai dari ratusan partai yang mendaftarkan ke KUM HAM atau ke KPU kemudian seiring dengan perjalanan sistem kepartian kita kita mengenal mulai dari electoral threshold sampai parliamentary threshold bukan untuk membatasi pemilu atau peserta pemilu tetapi untuk meningkatkan sistem presidensial jadi sistem presidensial salah satu argumen yang dipakai adalah partai politik tidak boleh terlalu banyak di parlemen sehingga sistem pengambilan keputusan di parlemen itu tidak mengganggu penguatan sistem presidensial maka dikenallah parliamentary threshold nah apakah ini mengganggu kompetitiveness dari pemilu? tidak jadi PT atau parliamentary threshold itu dikenal dalam sejarah negara-negara demokrasi nah umumnya antara 4-5% bagi partai politik mereka boleh ikut pemilu tetapi kalau gagal memenuhi 4-5% maka mereka tidak boleh mendudukan wakilnya di parlemen ada yang kecil misalnya seperti Belanda itu parliamentary thresholdnya 0,67% kecil asal lolos dari 0,67% maka partai tersebut bisa mendudukan wakilnya di parlemen ada yang sangat tinggi seperti Turki 10% parliamentary threshold jadi partainya banyak tetapi untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen makanya di Turki paling banter 4 partai 3-4 partai yang bisa mendudukan wakilnya di parlemen Indonesia memakai jalan moderat 4% Jerman 5% jadi ini tidak membatasi nah problem itu ada di pilpres ada di pilpres di pilpres kita mengenal presidensial threshold ambang batas pencalonan threshold bagi partai atau wali si partai untuk bisa menominasikan calonnya di pilpres ini problematik karena potensial mengganggu prinsip dasar kompetitiveness tadi yang menjadi ciri khas demokrasi atau pemilu yang berkualitas bagaimana problematiknya problematiknya adalah presidensial threshold yang kita anut itu bertentangan dengan sistem presidensial yang kita pakai nah ini kritik nih buat anggota DPR kenapa ya kenapa memperkenalkan presidensial threshold yang justru bertentangan dengan sistem presidensial yang kita pakai bagaimana pertentangannya sistem presidensial itu itu satu sistem cirinya adalah fixed term artinya presiden yang terpilih itu punya masa jabatan yang fix kemudian terpisah antara ranah eksekutif dengan legislatif kemudian yang paling penting dua-duanya antara parlemen dan presiden itu punya mandat rakyat karena dipilih melalui pemilu yang berbeda jadi dua legitimasi nah menjadi problematik karena untuk maju ke pilpres harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada di DPR itu problematik karena seharusnya dalam sistem presidensial untuk maju ke pilpres tidak boleh berdasarkan tiket atau suara dari parlemen karena dua-duanya punya legitimasi yang berbeda makanya dalam sistem presidensial di banyak negara itu bebas jangankan calon dari partai calon persorangan pun boleh karena dipilih langsung oleh rakyat karena mandatnya berbeda dengan mandat yang berasal dari parlemen itu problematika yang pertama yang kedua di undang-undang dasar kita disebutkan bahwa buat presiden atau calon wakil presiden maju berdasarkan dukungan partai atau gabungan partai itu saja sudah membatasi sistem presidensial karena calon yang tidak mendapatkan dukungan partai tidak boleh maju apalagi kalau kemudian ditambahi 20-25% jadi pagarnya makin berlapis untuk bisa maju dalam bilpres nah ini problematika berikutnya problematika yang ketiga adalah presidencial threshold yang kita anut itu dimaknai sebagai requirement untuk maju dalam bilpres bukan eligibility requirement jadi gini ya jadi threshold itu ada dua jenis satu threshold untuk maju satu lagi threshold untuk sah terpilih sebagai presiden yang menang nah kita memaknai threshold syarat untuk maju nah dalam sistem presidensial threshold di Amerika Latin itu dikenal presidensial threshold juga tetapi bukan dalam pengertian yang kita pakai dalam pengertian yang kita pakai untuk maju harus mendapatkan 20-25% tapi kalau di Amerika Latin calon independen pun boleh tapi untuk menang harus dapat sekian puluh persen nah itu namanya eligibility requirement untuk menang harus dapat sekian dan itu sudah ada di undang-undang dasar kita harus 50% plus 1 atau dapat 20% dari separuh total provinsi kalau tidak seperti itu ya itu namanya eligibility requirement yang kita pakai yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah yang kemudian diputuskan sebagai open legal policy oleh MK itu bukan eligibility requirement tapi nomination requirement persyaratan nominasi nah kalau persyaratan nominasi itu problematik karena lagi-lagi tinggi sekali syaratnya jadi kalau eligibility requirement sudah ada di undang-undang dasar 45 kita di beberapa negara di Amerika Latin misalnya kayak Brazil, Ecuador persisnya saya lupa tetapi ada 50% plus 1 atau bisa 45% suara presiden untuk menang asalkan jarak pertama sama jarak pemenang kedua itu selisihnya 10% bisa langsung menang tapi harus dapat 50% itu namanya eligibility requirement jadi orang boleh maju silahkah tetapi untuk sah sebagai pemenang harus dapat angka sekian nah di Pilpres Amerika kalau kita lihat quick count atau exit poll ya di CNN pas hari H coba lihat suara capres dari presiden dari Partai Demokrat atau Partai Republikan itu umumnya nggak sampai 100% kalau di total kan kenapa nggak sampai 100% karena ada suara capres yang suaranya kecil-kecil ada capres independen capres dari yang mungkin sangat lokal dari 50 negara bagian dia cuma dapat suara di sedikit negara bagian artinya mereka buka pintu buat calon persoarangan atau calon di luar dari dua partai yang dominan di sana nah di kita ada banyak barikade yang membuat prinsip kompetitiveness sebuah Pilpres tadi menjadi berkurang dan lucunya argumen yang dipakai untuk memperkenalkan presidencial threshold argumen untuk memperkuat sistem presidencial coba kita baca keputusan MK kenapa setiap kali judicial review MK menolak alasannya open legal policy dan presidencial threshold ini untuk memperkuat sistem presidencial di Indonesia pertanyaan saya apakah betul sistem presidencial kita lemah nah dari data ini manuskripnya Profesor Markus Misner akan diterbitkan oleh Princeton kebetulan saya diminta untuk mereviewnya tetapi saya bilang ke ke Cornell sorry Cornell University Press saya punya konflik of interest karena Markus dulu salah satu member disertasi saya tapi saya baca manuskripnya temuan dia Indonesia itu sistem presidencialnya diantara paling kuat di dunia jadi bandingkan dengan banyak negara yang memakai sistem presidencial Indonesia paling kuat data Markus Misner apa ukurannya 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 adalah sejak Indonesia memakai sistem presidencial 2004 sampai sekarang tidak ada satupun kasus ku data atau impeachment terhadap presiden tidak ada juga impeachment effort dia melis banyak negara sistem presidencial banyak sekali kejadian yang membuat sistem presidencial lemah di banyak negara di Indonesia tidak jadi mengapa acuannya 2004 karena pemilihan presiden sebelum 2004 melalui MPR itu tidak murni sistem presidencial tapi setelah Pak SBI 2004 sampai sekarang Pak Jokowi Indonesia sistem presidencialnya paling kuat apa resepnya karena kita menganut apa yang disebut dengan istilah koalisional presidencialism jadi koalisi presidencial yang masuk ke dalam kabinet setelah pilpres bukan hanya satu dua partai tetapi koalisi obesitas dan bukan hanya aktornya dari partai politik tetapi juga non-party actors polisi masuk TNI masuk itu yang membuat koalisi presidencial kita kuat nah kalau kemudian kuat mengapa harus pakai presidencial threshold setinggi itu kira-kira gitu ya jadi itu problematika yang saya jadikan sebagai pengantar buat diskusi ini karena kalau misalnya tidak didiskusikan terus-menerus saya khawatir ke depan kita akan menghadapi hal yang sama 20-25% digugat ke MK MK mengembalikan ke TPR ini bukan wilayah MK dan lucunya nih lucunya nih Bang Irmanya partai-partai itu kan sebenarnya diuntungkan kalau presidencial threshold dikurangin kenapa? mereka nggak perlu bermanufur dengan partai lain untuk menjalin koalisi kalau presidencial threshold rendah kalau diturunkan demokrat bisa maju sendiri tanpa harus negosiasi panjang dengan Nasdem gitu ya betul ya iya kan Cak Imin juga nggak perlu dia komunikasi sama Gerindra jadi dia langsung bisa kampanye dengan baliho billboard calon presiden nggak usah kampanye calon wakil presiden kan aneh masa kampanye sebagai calon wakil nah itu akibat bukan sebab akibat threshold yang terlalu tinggi politik kita itu diramekan dengan intrik elit untuk menjalin koalisi politik karena tingginya syarat itu nah pertanyaan saya kalau misalnya elit partai itu diuntungkan kalau threshold itu diturunkan kenapa mereka tidak pernah menggugat kembali keputusan threshold 20-25% nah itu ya jadi kalau kita percaya bahwa calon presiden wakil presiden dari partai politik itu punya kotel efek terhadap partainya maka mereka harus menominasikan ketua umumnya dan ketua umum tadi bisa maju kalau threshold diturunkan kan gitu logikanya begitu kan tetapi kenapa mereka tetap sepakat threshold tinggi padahal threshold yang tinggi tadi justru menjegal elit partai masing-masing untuk bisa maju baik sebagai capers atau jawaban nah itu nah itu peta hari ini ditentukan karena threshold masih berlaku 20-25% coba kalau misalnya threshold diturunkan jadi oke kita masuk ke hal yang lebih konkret dengan asumsi presidencial threshold tetap berlaku 20-25% maka kemungkinan paling banyak 4 koros paling banyak 4 koros koalisi ya yang pertama adalah pd perjuangan karena pd perjuangan bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain cukup ya dengan perolehan sekitar 22% kursi di DPR nah pertanyaannya mungkin nggak pd perjuangan maju tanpa berkoalisi dengan partai lain kalau kita lihat sejak bill press pertama 2004 sampai terakhir pd perjuangan tidak pernah maju sendiri dia pasti berkoalisi dengan partai lain 2004 maju bersama pds 2009 pd perjuangan berkoalisi dengan Geritra mengusung megawati propos 2014 pd perjuangan berkoalisi dengan 4 partai pkb nasdem hanura dan pd perjuangan itu sendiri kekuatannya cuma 37% 2019 pd perjuangan berkoalisi dengan lebih banyak partai lagi jadi belum pernah ada satu pun kasus pd perjuangan di tingkat pil press maju sendiri kecuali di pilkada di pilkada banyak kasus di Jawa Tengah dan di Bali di mana pd perjuangan sangat kuat dia tidak mau berkoalisi dengan partai lain karena calon kepala daerah sama wakil kepala daerah diborong oleh pd perjuangan ada satu kasus pd perjuangan menang dalam pemilu legislatif sebelumnya tetapi tidak terlalu dominan dan maju sendiri yaitu pilkada Jawa Barat 2018 ketika pd perjuangan mengusung TB Hasanuddin dan hasilnya kalah-kelah karena cuma dapat 4% meskipun pd perjuangan menang berdasarkan pemilu 2014 di Jawa Barat itu gambarannya nah poros kedua ini porosnya sudah terbentuk ini kan sekarang lucu ya ada koalisi kendaraannya sudah ada cawapres-cawapresnya belum ada KIB KIB ini kan partainya sudah ada Golkar, P34 tapi siapa pengantinya belum ada ada yang agak lebih maju kendaraannya sudah ada ya yaitu Gerindra dan PKB tapi baru capresnya yang sudah diumumkan oleh Gerindra PKB-nya sendiri belum menyepakat yaitu Pak Prabowo tapi dua partai ini juga kemudian ada lagi partai yang sudah ada pengantinya kendaraannya belum ada Nasdem kan pengantinya sudah disebut kemarin ya Anies Baswedan tetapi kendaraannya belum cukup ya karena Nasdem perlu minimal dua partai tambahan salah satunya adalah partainya abang kita di depan ini nah itu nah kalau misalnya demokrat berkoalisi dengan Nasdem masih belum cukup nah tiga partai ini ini ada banyak tantangan untuk bisa menjalin koalisi membentuk Poros Baru apa tantangannya pertama dari sisi sejarah Nasdem belum pernah punya pengalaman berkoalisi dengan demokrat atau dengan Nasdem atau PKS belum pernah jadi kimiawinya itu perlu diper perlu ditingkatkan karena memang belum pernah punya pengalaman di tingkat pilpres keduanya itu berkoalisi yang kedua ketiga partai ini partai menengah selisihnya tipis-tipis Nasdem 59 kursi PKS 54 ya 50 demokrat 54 itu kalau dalam survei margin of error apa komplikasinya kalau partai menengah itu sulit buat politisi menjalin komitmen ini siapa yang jadi leader beda dengan PKB Gerindra jelas bedanya Gerindra peringkat nomor 2 PKB peringkat nomor 5 Golkar P3 Pan lebih jelas lagi bedanya Golkar jelas leader nah sekarang pertanyaannya Nasdem demokrat sama PKS pungg tiganya satu rating setara nah kalau kemudian ada salah satu pihak yang pengen kelihatan dominan yang lain bisa mempercoalkan bedanya apa antara 59 54 sama 50 kursi nah jadi memang itu tantangan saya sebut makanya nggak mudah untuk bisa selain kimiawi tadi dari sisi kursi kurang lebih start yang terakhir tentu berkaitan dengan siapa yang dapat insentifnya koalisi sapresnya bukan berasal dari ketiga partai bukan berasal dari Nasdem bukan berasal dari PKS bukan juga berasal dari demokrat nah pertanyaannya siapa yang mendapatkan privilege untuk dipinang sebagai cawapres sementara cawapres anis kalau ketiga partai ini bersepakat itu tentu dua partai yang lain yang tidak mendapatkan jatah sebagai cawapres anis bisa mempersoalkan karena tadi lagi-lagi setara atau berbeda tipis nah maka kemungkinan insentif koalisi yang nanti akan dibangun oleh demokrat PKS dan Nasdem mungkin bukan hanya berkaitan dengan pilpres tapi juga insentif koalisi yang berkaitan dengan pilkada ini 2024 ada jadwal pilkada di bulan November jangan-jangan bagian dari negosiasi untuk memuluskan kesepakatan antar partai-partai nanti itu hubungan koalisnya tegak lurus bukan hanya di pilpres tapi juga koalisi di tingkat pilkada misalnya PKS, Nasdem, dan demokrat berkoalisi mengusung anis cawapresnya dipilih dari salah satu ketiga partai mungkin demokrat atau mungkin PKS PKS misalnya nggak dapet sebagai cawapres buat kanis ya mungkin dijanjiin demokrat dan Nasdem ikut mendukung calon gubernur dari PKS yang maju di Jakarta misalnya atau di Jawa Barat misalnya itu juga bagian dari insentif koalisi jadi kira-kira itu sebagai provokasi biar nggak terlalu banyak kita bicara gitu ya nanti lebih banyak diskusi aja poin saya adalah petanya terlalu cair untuk kita potret per hari ini it's too early to tell satu karena dinamika di tingkat elit masih cair apa yang kita saksikan hari ini itu bisa berubah sangat cepat yang kedua dinamika di tingkat elektoral kalau masa juga masih cair tidak ada calon yang dominan jadi ini mungkin berkaitan dengan naturnya 2024 tidak ada calon presiden petahana dan itu yang membuat kompetisi jauh lebih terbuka dan karenanya kita bisa belajar dari pengalaman yang penuh dengan polarisasi politik identitas ke depan kita minimalisir peluang atau celah ke arah sana dengan memperbanyak opsi yang tersedia buat publik sehingga publik bisa memilih dari yang terbaik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi ini kan kalau kita lihat beberapa hasil survei katakanlah begitu ya ada malah partai yang hitungan sementara ini tidak sampai threshold-nya di parlement. Tapi dulu juga pernah begitu, ada sebuah begitu. Buktinya masuk senayan juga. Saya tidak usah menyebut satu partai atau dua partainya, tapi mungkin dinamika ini juga bisa diulas. Yang kedua, kalau melihat dua kali atau tiga kali pemilu kita terakhir, Mas Adi melihat dari titik-titik mana kita lemahnya. Kita itu maksudnya bangsa kita. Bahwa apa yang perlu diperbaiki sehingga kualitas pemilu kita makin bagus dan tidak menurunkan indeks demokrasi. Ini pemantikan saja, Mas Adi. Silahkan. Terima kasih, Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim wabihi nasa'in ala umurid dunia wa dinama Pak Antuh. Saya agak sedikit panjang dari Bang Burhan. Sohibul Bait nih, Bang Hairon, Doktor. Terima kasih atas undangannya Bang sebagai pimpinan kahmi nasional. Banyak yang tidak tahu bahwa survei-survei politik yang dilakukan di Indonesia itu pelopornya adalah tokoh-tokoh HMI. Kalau sedikit dikerucutkan lagi, itu ada di Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pepatah Gina kan selalu mengatakan, jadi gunung itu kan gak perlu tinggi-tinggi amat. Yang penting ada dewa. Kalau bicara tentang dewa survei industri dalam tanda kutip sebagai sebuah sayang survei, itu ya teman-teman kami. Dan itu ada di Ciputat. Yang pertama itu adalah Profesor Saiful Mujani. Yang kedua adalah Profesor. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Pak Burhan. Pak Burhan ini sebenarnya tunggal-lunggu waktu nih Profesornya. Banyak yang tidak tahu gara-gara urusan Pilpres gitu ya. Ikatan pertemanan kita antara sesama hijau-hitam dan naib hingga hangat. Padahal secara saintifik survei itu diperkenalkan oleh senior-senior kita yang sebenarnya. Makanya dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan mestinya pemilu dan Pilpres itu maknai biasa-bisa saja. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya menjadi lawan ataupun teman kita yang sesungguhnya 2019 sudah menjadi bukti yang cukup sahih gitu ya. Bahwa rival politik sekalipun itu bisa berangkolan dalam satu kolam koalisi ya sudah lah. Maknai politik itu biasa-bisa saja. Pak Burhan ini adalah dosen juga sebenarnya di UN. Saya juga bingung juga ke teman-teman. Saya paling banyak disebut sebagai dosen UIN. Padahal yang lebih senior itu Pak Burhan. Bukannya nggak mau ya. Tapi minimal orang harus tahu bahwa Pak Burhan itu basic knowledge-nya dalam tanah ketip memang di UIN secara umum. Sudah lama sudah senior. dan mantan presiden BEM di UN saat itu. Kalau Bang Burhan ini HMI-nya LK2 saja selesai. Saya sampai LK3 Pak. Wah hebat saya itu. Meski tidak pernah jadi ketua umum. Bang, minimal ketua komisariat. Dan sesekali ya agak gagal juga menaklukan Kohati Manis itu. Bukan, Kohata jadinya. LK1. Tapi LK2 saya itu tiga kali. Di Jogja baru tiga hari itu dibubarkan. Gara-gara konflik PBHMI saya. Di HMI itu kan banyak mazhabnya. Kalau PBH konflik LK di mana-mana juga akan terjadi konflik dan pembubaran terjadi di mana-mana. Banyak konfliknya. Jadi anak HMI itu memang cukup bakat berkonflik memang. Di Jogja pindah ke Ciamis. Ciamis juga begitu. Ristiwanya. Dan lulusnya di Bogor. Di Bogor agak adem. Mungkin karena parah hiangan kali ya. Jadi agak sedikit kondusif. Nah itu sebatas romantisme ya. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Burhan tentang indikator apa namanya pemilu board kualitas itu penting. Memang dalam studi-studi ilmu politik itu selalu menjadi variable penting ya. Tapi kalau kita agak sedikit menarik dalam konteks di Indonesia bahwa kualitas demokrasi kita juga sangat ditentukan oleh dua hal tambahannya. Pertama adalah dari segi penyelenggara dan kontestan. Jadi kalau kita melihat pemilu demokrasi pasca reformasi 2004 sampai sekarang memang pada level penyelenggara kita juga menjadi problem. Begitu banyak misalnya penyelenggara pemilu kita itu dalam tanda kutip masih genit, cawe-cawe dan bahkan menjadi tim sukses dari salah satu partai dan kontestan tertentu. Dan itu secara kasat mata. Dan itu terjadi pada kita. Ada yang terungkap ada juga yang tidak terungkap. Itu artinya apa? Selama resource politik kita pada level penyelenggara iman politiknya gak kuat sebagai manusia yang setengah dewa maka bagi kita semua agak sulit untuk berbicara tentang bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas. Jadi apa yang terjadi pada salah satu komisioner KPK yang kemudian berurusan dengan KPK beberapa waktu-waktu yang lalu. Ini kan semacam gugungusan S yang sebenarnya. Belum lagi pada level yang dibawa. Kan begitu banyak petugas-petugas dibawa yang kemudian dilaporkan kemudian juga disedang di Dewan Etik kemudian dipecat dan seterusnya dan seterusnya. Hampir setiap pemilu elektoral 2004, 2009 bahkan yang terakhir 2019 banyak kejadiannya. Terutama pada level-level yang kemudian bersentuhan langsung dengan pemilih. Di TPS, di PPK rata-rata penyelenggara kita itu nakal. Bahkan dalam banyak hal penyelenggara pemilu kita itu secara terbuka dia menjadi bagian dari tim sukses untuk mengkampanyekan dan bahkan memenangkan salah satu kandidat tertentu. Itu kan menjadi problem kita. Ini yang sebenarnya mungkin karena di sini ada bang haram mungkin rekrutmen para penyelenggara pemilu kita nantinya bukan di DPR bukan di Komisi 2 tapi harus ada panitia yang secara independen dari kalangan profesional akademisi yang integritasnya cukup teruji. Karena kalau rekrutmen komisioner kita KPU dan Bawaslu dalam tanda kutip masuk dalam ranah dominasi kekuatan partai agak sulit sebenarnya bagi komisioner ini untuk tidak genit dan terlibat secara politik praktis mendukung salah satu calon dan partai tertentu. Kan itu yang terjadi. Jadi kalau mau disederhanakan sebenarnya negara kita kan secara umum ya suka tidak suka dikuasai dan dikendalikan oleh rezim partai politik. Bukan hanya soal pilpres dan pileknya yang harus dari partai politik ataupun dipilkadanya tapi banyak jabatan-jabatan politik strategis di negara ini secara tidak langsung juga dikendalikan melalui pengaruh partai politik. Kita bisa bayangkan komisioner-komisioner KPU dan Bawaslu yang memilih semua adalah perwakilan partai politik. Disitulah kemudian bahwa ya kita semua cukup yakin sekalipun penyelenggara pemilu kita sebut sebagai institusi ataupun person-person yang mestinya dia adalah manusia seperti dewa sulit untuk dibayangkan mereka akan bebas nilai. Ada investasi yang mereka dapat dari kemenangan mereka sebagai komisioner dan penyelenggara. Kan ini yang sebenarnya menjadi problem kualitas demokrasi. artinya apa butuh perimbangan di mana jabatan-jabatan politik strategis di negara kita ini tidak melulu dan harus berani keluar dari keubangan dan intervensi dari partai politik itu. Belum lagi misalnya menjadi auditor BPK belum lagi juga menjadi jabatan politik yang lain KPI lah apa dan seterusnya. Itu yang disebut dengan cengkraman oleh hakipartai yang sampai saat ini harus kita akui dalam banyak hal turut berkontribusi di mana kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu kita juga dalam tanda kutip rapornya tidak bagus-bagus yang kedua menurut saya adalah pada level kontestannya kita cukup miris ketika melihat beberapa kali pemilu yang terdekat dari kita tentu 2019 saya ingat betul visi misinya Jokowi itu 24 halaman yang diserahkan ke KPU kalau tidak salah kemudian visi misinya Prabowo Subianto itu ada 19 halaman tapi nyaris kita tidak pernah memperdebatkan 25 halaman dan 19 halaman visi misi yang dibuat oleh Jokowi dan Prabowo yang mengemuka adalah bagaimana mempersonifikasi seorang kandidat itu apakah dia jauh lebih islami atau tidak islami jadi politik itu seakan-akan ajang bagaimana merebut siapa yang paling soleh dan tidak soleh bayangkan jadi hal-hal yang sifatnya ekonomi pembangunan demokrasi bagaimana hukum pelanggaran ham dan seterusnya yang ada dalam manifesto politik mereka yang dibuat itu tidak pernah terbaca dan tidak pernah sampai ke kita ya itu apa itu kontestannya entah itu tim sukses partai politik termasuk calonnya karena calon dan tim suksesnya yang seringkali ditonjolkan itu bukan hal-hal yang sifatnya subtantif tapi artifisial ini merakyat suka senyum mudah diajak selfie kan itu yang kemudian menjadi preferensi politik kita selama ini tapi jarang misalnya para kontestan dan elit kita mendistribusikan apa gagasan-gagasan besar dari para petarung ini kalau dia berpuasa misalnya dia akan membuat ekonomi kita jauh lebih besar ketimbang sebelumnya dan semacamnya itu kan tidak pernah kita dengar kalau kita melihat kubangan pemiliu 2019 yang lalu yang melekat adalah bagaimana preferensi sosiologis jauh lebih dominan oh ini ada istimah ulama ada yang tidak istimah ulama kan itu faksionalisasi yang kemudian membuat kita itu terbelah karena memang engagement masyarakat kita itu pendek kalau udah urusan agama udah kelailah itu di atas segala-galanya kalau soal etnisitas itu di atas segala-galanya tapi kalau agak sedikit bergeser pada preferensi-preferensi rasionalitas ekonomi salah satunya perdapatan kita mandat karena memang masyarakat kita itu pendek pikirannya enggak pernah di berikan sentuhan-sentuhan yang menurut kita itu suatu hal yang sifatnya subtansial kalau kampanye kan enggak pernah ngomong ini loh visi-misinya nomor urut satu nomor urut dua semuanya serba sembako pemilih kita matrek kontestan dan para tim sukses juga matrek jadi tidak ada transaksi ide di situ yang ada adalah seperti yang ditulis oleh Pak Borhan transaksi logistik kuasa uang dan itu yang terjadi ini kan problem pada kualitas penyelenggaran pemilu kita secara umum artinya apa kalau kita kita mau meringkus sejarah cerhana selama ada pemilihan presiden yang tidak memperhatikan hal-hal sifatnya subtansial maka kalau untuk menjadi presiden di republik ini enggak perlu canggih-canggih mikirnya Pak cukup kelihatan sederhana apa adanya merakyat gitu dan itu jauh lebih disukai oleh orang syukur kalau memberikan bantuan sosial dan sumbang-menyumbang jadi membangun figur seorang kandidat itu dengan gagasan-gagasan besar kok rasa-rasanya kalau pemilih kita masih begini enggak laku dan sekali lagi kontribusi terbesar kenapa resurs dan pemilih kita agak sedikit matri karena memang elit kita tidak pernah mengajak mereka secara diskursif untuk bicara sesuatu hal yang besar tentang negara ini bahkan kalau kita lihat misalnya kerja-kerja politik yang dilakukan oleh calon dan pantai itu kan lima tahun sekali kalau mau pemilu udah jelas semua secara masif mendatangi masyarakat bahkan tanpa diundang sekalipun menawarkan diri untuk datang dan hadir partai yang sebenarnya tidak pernah kelihatan ketika ada peristiwa-peristiwa politik dan kemanusiaan yang penting tapi jelangkom ini semuanya merasa bagian diri dari partai politik dua variable ini yang menurut saya menjadi catatan turun-temurun yang tidak pernah selesai dimana proses penyelenggaran pemilu kita itu tidak pernah bagus-bagus amat belum lagi soal level kecurangan-kecurangan yang lain yang saya kira sudah menjaga yang ketiga sedikit ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Burhan bahwa presidensial dress hall kita itu memang adalah satu kebijakan politik yang bukan hanya paradoks tapi juga golin ini kan sebenarnya menjadi kursus yang cukup panjang saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau ambang batas presiden 20% yang ini menghilangkan nuansa kompetitif tetap dipertahankan sekali lagi bukalah ruang-ruang bagi seorang kandidat dari calon persorangan biar terbuka kompetisinya kalau dalam pilkada calon persorangan boleh kenapa di pilpres tidak boleh iya kan artinya apa secara regulatif entah itu undang undang dasar ataupun undang undang pemilu nomor 7 2017 sejak awal memang cukup diskriminatif kalau bahasanya Bang Heron batil bukan jahat bukan kan begitu memang inilah yang kemudian membuat bagaimana konfigurasi politik kita memang ditentukan oleh elit makanya kemudian munculkan ada geom soal siapa yang maju di pilpres itu adalah domainnya elit partai tapi siapa yang bisa menentukan jadi presiden itu domainnya rakyat ini distingsi politik yang kemudian menurut Pak Borhan tadi bagaimana politik di 2024 sangat cair karena ya kalau elit ini berkehendak bisa dua poros bisa tiga poros bisa empat poros mungkin juga bisa satu poros kalau semuanya berkongsi bisa jadi menjadi satu kongsi ya contohlah sudah banyak kok kasus dan undang-undang pemilu kita itu yang semuanya samikna watokna selesai dalam segejap saya ingat 2001 lah 2021 ketika undang-undang pemilu sudah mulai dibahas kembali di DPR ini kan langsung senjap seminggu setelah itu Demokrat sudah mulai bicara PKS juga sudah mulai bicara Golkar dari dalam juga sudah mulai bicara tapi seminggu setelah isu revisi undang-undang pemilu ingin kembali dibahas terutama ambang batas presiden ambang batas parlemen termasuk juga soal lapil magnitude atau bagaimana metode konversi suara mau mulai dibahas kembali pembahasannya tidak ada dan semua partai politik ini kan mengerikan sekali pada level pil presa akan-akan perkalahin yang tidak pernah selesai tapi pada setting bersamaan partai-partai ini kan berkongsi untuk sesuatu hal yang secara politik menguntungkan mereka ini adalah cacat-cacat yang menurut saya seringkali membuat bagaimana potret demokrasi dan politik elektoral kita menjadi bermesalah secara umum makanya soal presidencial dress hall sekali lagi mari buka untuk kelompok-kelompok yang selama ini tidak punya partai politik calon persoara yang kedua yang selalu ditakutkan dengan adanya presidencial dress soal itu kan soal minoriti presiden bahwa presiden yang terpilih itu dia akan di impeachment seperti yang terjadi di Amerika Latin karena DPR itu cukup powerful dan seringkali seorang presiden pemenang itu dia mendapat dukungan yang lemah di parlemen itu yang disebut dengan minoriti presiden kalau itu mengacu pada fesisnya Pak Burhan dan lain-lain atau Juan Lin dan seterusnya tapi kan praktek politik kita gak begitu 2004 saya kira SB minoritas dukungan parlemennya tapi gak di impeachment gak ada gitu deadlock politik seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang termasuk misalnya ketika Jokowi 2014 awal setahun setengah pertama memang begitu banyak kebijakan politiknya ada intrupsi tapi kan setelah itu partai-partai politik koalisional pemerintah yang mendukung Prabowo Subianto secara perlahan iman politiknya berubah Golkar masuk yang gak P3 masuk yang kemudian membuat koalisional pemerintah cukup signifikan belakangan bertambah inilah yang saya kira menjadi catatan penting bagaimana kita mestinya harus bicara tentang kualitas pemilu kita untuk yang terakhir tentang apa namanya peta politik elektoral 2024 sedikit ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Burhan kalau figur-figur yang memiliki elektabilitas cukup signifikan masuk tiga besar mereka punya tiket capres kok rasa-rasanya koalisi-koalisi yang sudah terbentuknya akan bubar jalan anggaplah misalnya Ganjar Parano dapat tiket diusung oleh PDIP kok sepertinya poros-poros politik yang sudah mulai terbentuk KIB ataupun Gerinda dengan PKB akan juga diuji iman politiknya apakah akan tetap maju sendiri atau justru akan berkongsi dengan figur-figur besar yang memang lebih mendapatkan kepercayaan publik pada level elektoral kan begitu ceritanya karena Pilpres itu kan bukan soal bagaimana meramaikan politik lima tahunan ikut kompetisi tapi soal bagaimana mengamankan kongsi kemenangan dan pastinya partai itu lebih condong akan berkoalisi berkongsi dengan mereka yang punya tingkat probability untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres kira-kira begitu bang ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita coba lakukan tanya jawab mungkin saya kasih kesempatan dulu yang di zoom ada yang oke silakan open mic oh Mbak Musri silakan di di open mic Pak masih mute di unmute mohon maaf saya pindah ruangan saya lagi ada rapat jadi karena saya suka ini barang saya harus pindah ruangan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bung Burhan saya tadi tidak mengikuti mohon maaf apa yang di Bung Burhan dan kecuali yang terakhir saya ingat saya cuma komentar saya cuma sedikit menanggapi kita ini pertama kadang-kadang kita diskusi kita mencoba membandingkan sistem demokrasi yang lazim digunakan atau lazim yang terjadi dengan negara lain yang tidak seperti ini demokrasi Indonesia ini memang agak lain nah kenapa karena kita tidak bisa membandingkan misalnya bagaimana partai kongres partai buru di negara-negara lain atau partai demokrasi di negara lain karena mau seribu partai pun di Indonesia itu selalu ujung-ujungnya kita kan selalu kembali ke undang-undang dasar kita disana ada Pancasila itu sebabnya kenapa koalisi itu bisa berubah-ubah bisa berubah yang tadinya menjadi apa istilahnya itu katakanlah kemarin ada apalitai politik katakan kubur Prabowo lalu kemudian pindah masuk satu-satu karena memang pada prinsipnya secara ideologi partai itu hampir tidak ada perbedaan kecuali kepentingan sesat kecuali kepentingan sesat dan ini memang suatu realitas yang harus kita terima di Indonesia karena kita ini dewasa dan berkembang dengan berbagai informasi yang global kadang-kadang kita lupa basic basic demokrasi Indonesia itu apa coba kita lihat sejarah bagaimana perdebatan para pendiri bangsa ini kan sebenarnya justru perdebatannya sudah lama terjadi seharusnya sebenarnya tidak lagi perdebatan di sektor itu sektor demokrasi itu tapi kita sekarang ini mencoba keluar tapi di satu sisi kita selalu kita ingat NKRI harga mati Pancasila harga mati ini sudah ini sesuatu yang menurut saya adalah kontraproduktif diskusi-diskusi kita yang terkait berkaitan dengan demokrasi ini yang kadang-kadang kita mencoba membandingkan dengan apa yang diperhatikan oleh negara-negara lain karena adanya itu perdebatan ini sudah pernah terjadi sejak mempersiapkan negeri ini oleh para pendiri bangsa ini kita mau jadi negara apa saya tadi Pak siapa Mas Adi Mas Adi ya Mas Adi ini realitas jadi kalau mau dikatakan bahwa politik identitas itu seharusnya tidak terjadi menurut saya saya tidak sepakat saya termasuk salah seorang yang punya prevensi pilihan prevensi politik itu adalah ideologi itu adalah penting bukan dasar negara ideologi jadi kalau diberikan pilihan disitu ada dua calon ada Islam dan non-Islam mau seburuk apapun saya pasti akan pilih Islam itu bedanya jadi saya tidak sependapat kalau itu dikatakan bahwa harusnya kita tidak berdebat disitu sebab kenapa sebenarnya kita tidak lagi penting dalam hal apa namanya bagaimana apa istilahnya itu materi kempanye mereka atau katakan visi misi daripada seorang calon kenapa tidak karena siapapun visi misinya bagaimanapun dia tidak akan pernah lari dari yang tadi itu Pancasila tidak akan pernah lari dari situ sehingga itu kita kesampingkan saya tidak pernah melihat visi misi bupati wali kota gubernur presiden apalagi tidak pernah saya lihat itu saya betul-betul melihat apa yang menjadi visi atau di belakangnya siapa yang ada di belakangnya atau seperti apa ideologinya itu yang saya terpasar harus lihat jadi kenapa karena memang tidak mungkin dia akan membuat sesuatu yang baru baik seperti apapun apa namanya seseorang itu itu dari segi ini jadi apapun menurut saya presiden harus Islam dan kalau perlu Islamnya yang baik kalau perlu harus kiai kenapa kenapa demikian karena memang Indonesia ini sebetulnya betul tadi ada beberapa poin yang tadi masa dikemukakan bahwa Indonesia itu kadang-kadang kita tidak perlu lihat oh iya memang memang kita tidak perlu lihat kenapa karena sebetulnya arah pembangunan pembangunan SDM pembangunan fisik paradigma kita berbeda dengan paradigma negara lain hanya sekarang ini kita ingin mencoba untuk keluar dari paradigma bangsa ini didirikan mengikuti paradigma bangsa lain nah ini yang sulit dan ini akan selalu teberakan dengan tokoh-tokoh tradisional terutama tokoh-tokoh kalangan ulama dan segala macamnya karena melihat negara itu dalam konteks yang berbeda dengan para pemikir-pemikir baru demokrat para pemikir-pemikir para program pada ban baru terutama yang menempuh pendidikan tinggi seperti kita ini nah itu berbeda memang dengan cara berpikir santri sementara itu bangsa ini didirikan memang cara berpikirnya santri nah ini sini masalahnya dan ideologi-ideologi yang ditetapkan dalam undang-undang dasar kita itu sendiri-sendinya dalam undang-undang dasar itu adalah memang disusun atas pemikiran santri jadi di situ masalahnya dulu mereka tidak pernah berpikir bahwa Indonesia itu akan seperti kenapa dulu kita ini sebetulnya mau negara agama negara sekuler atau seperti apa kan akhirnya tidak dipilih kedua-duanya itu kita mau lihat juga negara lain pun juga akhirnya ada juga yang seperti kita mungkin negara agama karena kita tidak kedua-duanya itu memang lain istilah masalahnya Mas Hadi jadi memang menurut saya tetap agama akan menjadi suatu prevensi pemilih bagi saya saya kira itu komentar saya sedikit saja saya tidak mengikuti banyak tadi apa yang disampaikan kemudian salam buat Bung Burhan ini lama sekali kita pernah jumpa di masjid Islamic Center Kanbera saya lupa saya lupa dulu kalau tidak salah kita pernah ketemu di sana ya makasih makasih atas apa namanya kajian ataupun tangkapan kemudian ada Wahyudin ada Pak Wahyudin kami persatakan barangkali bisa lebih singkat di di open mic dan kita mohon ada buka kamera juga halo Bawa Yudin silakan ya open mic silakan ya di di unmute dibuka speaker nya oke silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati kandar pembicara di siang hari ini kalau saya hanya melihat pemilu yang berkualitas pemilu akan berkualitas kalau misalnya peserta pemilu juga berkualitas misalnya dari calegnya dari calon presidennya dan penyelenggara pemilu tersebut kita ketahui bersama bahwa sebagian sebagian caleg yang sudah terjerat kasus pidana masih mencalongkan diri menjadi calon legislatif jadi kalau pemimpin-pemimpin kita sudah pernah melakukan pelanggaran pelanggaran pidana kemudian ingin memimpin lagi ini kan sangat dilematis bagi saya artinya kenapa orang-orang yang baik tidak muncul untuk mengambil ruang-ruang kompetisi pada tahun 2024 misalnya caleg yang kedua partai seharusnya juga partai sudah mawas diri tidak ada kadar partai Indonesia yang tidak pernah melakukan kasus korupsi partai Islam partai nasionalis partai agama hampir semua kadar partai itu pernah melakukan praktek korupsi ini juga menjadi ke depan sebagai partai untuk bercermin untuk menyarin calon-calon yang anti korupsi kemudian pemilih juga harus berkualitas dalam artian pemilih juga harus sudah jelih pertama pemilih itu mengembangkan politik yang bersih misalnya jangan memilih partai atau calon ketiga menggunakan politik uang karena kita ketahui bahwa di negara kita ini demokrasi yang saya pahami itu adalah demokrasi pemodal orang-orang yang duduk di DPR sana di Senayang sebagian besar itu menghamburkan uang untuk meraih kekosaan di sisi lain ada aturan yang melarang tentang politik uang terima kasih itu hanya sekedar salam pendapat dari saya terima kasih Assalamualaikum 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 kita cukupkan dua penanya dulu nanti Mas Burhan dulu dijawab sekalian ini Mas Burhan ini kan penyelenggara ini pemilu terakhir banyak sekali korban apakah kita sebetulnya sudah pas untuk membuat bilpres dengan bilik ini secara serentak dan juga melihat biaya politik yang semakin tinggi ini kelihatannya demokrasi mau arah kemana silahkan Mas Oke pertama dari Pak Wahyudin ya sebelum saya ikut komentar sedikit tentang Pak Mustri yang pertama soal penyelenggaraan saya saya coba ingin memberikan perspektif yang sedikit lebih optimis jadi gelas ini kan kalau kita lihat bisa gelas setengah penuh bisa lihat gelas setengah kosong tergantung cara pandang saya coba ingin melihat dari sisi gelas setengah penuh nah di 2019 itu adalah pil kada serentak pertama pil pres dan pil kalau kita bandingkan secara administrasi elektoral apa yang kita alami tanggal 17 April 2019 kemarin terlepas dari banyak kelemahan termasuk ratusan yang meninggal tadi itu ada capaian yang patut kita syukuri yang lain kita lihat sisi yang lain satu dari sisi jumlah pil kada pilek pil pres serentak tahun 2019 kemarin adalah pemilu terbesar di dunia yang dilakukan dalam satu hal India adalah negara demokrasi paling besar tapi pemilunya di sana itu dilakukan dalam rentang lima minggu bukan seharian India Amerika Serikat dari sisi jumlah penduduk lebih banyak ketika Indonesia tetapi di Amerika itu mengenal namanya midterm election ada sepertiga jabatan publik yang diperebutkan tidak bersamaan dengan pil pres jadi dua per tiga dilakukan per November itu tiap 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 empat tahun sekali sepertiga yang lain itu dua tahun setelah pil pres artinya tidak serentak pulang Indonesia serentak dalam satu hari nah ini termasuk celah yang harus kita diskusikan sudah serentak satu hari pulang maka muncul ekses tadi coba kita lihat berapa banyak sih petugas KPPS kita menurut data ada 6 juta 2019 kemarin aparat keamanan 2 juta total yang tercantum 8 juta lebih itu panitia dan penyelenggara pemimpin itu artinya dua kali lipat seluruh penduduk New Zealand panitianya doang atau hampir dua kali lipat penduduk Singapura jumlah pemilik kita dalam dan luar negeri 192 juta jadi yang ingin saya katakan adalah dari sisi administrasi elektoral kita sebagai bangsa patut untuk berbangga meskipun satu tadi ada ratusan yang meninggal politik uang kita nomor tiga sedunia kita hanya kalah di Bandung, Uganda dan PNN politik uangnya politik uang di Indonesia dua kali lipat lebih dibanding rata-rata dunia ada politik identitas ada polarisasi itu bagian dari kualitas pemilu kita yang tentu kita harus tingkatkan kan supaya jangan sampai jadi cacat elektoral kita tetapi prestasi yang positif tadi juga kita harus angkat bahwa kita berhasil Bapak-Ibu sekalian tanpa bermaksud untuk membanggakan diri coba kalau kita lihat kampanye atau pemilu di Filipina atau di Thailand Selatan atau di Pakistan itu berdarah-darah bukan karena meninggal misalnya kecapean karena mengurusi pemilu tidak tetapi meninggal dalam pengertian tempur jadi pemilu menjadi ajang yang mengundang konflik atau kekerasan di Indonesia enggak mismanagement iya salah satunya adalah soal tadi bagaimana cara supaya tidak menimbulkan korban banyak apakah petugas KPPS-nya enggak boleh lebih dari 45 tahun misalnya karena kemarin dari 800 yang meninggal 97% usianya tua dipaksa suruh ngerekat bertumbuk-tumbuk betul kan lah ya sampai pagi karena ada aturan harus selesai 24 jam udah kayak gitu honornya kecil kasihan tambah 12 jam karena serentak tadi kan non-stop jadi menurut saya ada aturan yang harusnya bisa dipangkas atau jadwannya jangan 24 jam rekapitulasinya jangan bertumbuk-tumbuk ini zaman sudah maju begini masih ngerekat manual ini contoh dari sisi penyelenggaraan kita perlu lakukan banyak perbaikan soal politik uang mengapa tinggi lagi-lagi pemilih nah ini mungkin sedikit apa saya coba untuk ngambil sisi yang agak berbeda Bung Adi atau Pak Wahyudin tadi pemilih atau kandidat dalam pendekatan teori institusionalis itu korban dari sistem pemilu yang kita pakai jadi gaya politik transaksional itu akibat bukan sebab sebabnya apa sebab utamanya adalah sistem pemilu yang padat modal yang membuat kandidat atau pemilih tidak punya cara lain kecuali melakukan politik transaksional tadi nah kita memakai open list proportional system nah dalam sistem open list ini itu punya cacat bawaan apa cacat bawaannya yang muncul adalah intra party competition kompetisi antar caleg dalam satu partai karena kita memakai sistem suara terbanyak nah ketika kita pakai sistem suara terbanyak tidak ada insentif buat caleg untuk membedakan diri dengan caleg dari partai lain karena apa kan tadi kalau suara terbanyak siapa yang mendapatkan kursi adalah caleg yang suaranya paling banyak pluralitas dibanding dengan yang lain nah disitu mereka mencari individual differences perbedaan dibanding caleg dalam satu partai uang membedakan bukan lagi platform partai apa yang membedakan satu partai sama partai yang lain karena dalam sistem open list nama caleg itu ada di kertas suara nah saya punya survey dan exit poll di dua negara yang berbeda sistem pemilunya hasilnya bertolak belakang satu di Indonesia ada pre-election survey satu lagi di Timor Leste masing-masing ada survey sebelum pemilu sama exit poll nah sebelum pemilu di dua tempat ini waktu itu kita diminta oleh Fredilin untuk melakukan survey sebelum pemilu itu kita temukan baik warga negara Indonesia atau warga Timor Leste sama-sama tinggi sekali tingkat toleransinya terhadap politik uang di Indonesia 40% yang mengaku uang itu sesuatu yang wajar dalam konteks pilihan di Timor Leste 37% sama-sama tinggi tapi pas exit poll Bang Herman kita tanya exit poll itu kan mereka habis nyoblos kita random siapa yang terpilih di TPS yang terpilih sebagai sampel kita tanya nyoblos partai atau calon insiden di sini bedanya di Indonesia dimensi pemilih terhadap politik uang tinggi 40% apa namanya insiden politik uang juga tinggi jadi responden kita yang keluar dari exit poll yang mengaku ditawari politik uang 33% di Timor Leste dimensi politik uang tinggi tapi ketika mereka keluar dari TPS kita tanya tiga hari terakhir ini ada gak yang nawarin duit cuma 4% berarti supply side politik uang di Timor Leste jauh lebih kecil ketimbang supply side politik uang di Indonesia pertanyaannya kenapa pemilihnya sama-sama transaksional tetapi aktual vote beda banget antara 33% dengan 4% sistem pemilih yang membeda di Timor Leste sistem proporsional tertutup jadi para pelaku politik uangnya cuma partai politik di Indonesia tertumpu-tumpu di Indonesia itu caleg tingkat DPR RI saja di 2014 6.800 DPR RI doang caleg DPRD provinsi 19.000 caleg DPRD kabupaten kota ratusan ribu itu tingkat calegnya doang belum lagi tim sesnya jadi dalam konteks teori institusi perilaku pemilih dan perilaku caleg itu ditentukan oleh sistem pemilu apa yang kita pakai jadi mereka pada dasarnya korban juga dari desain institusi yang kita pakai gitu ya nah kemudian tadi Pak Wahyudin menyebut juga soal apa namanya kenapa caleg yang pernah masuk penjara masih diperbolehkan tarung dalam kompetisi elektoral nah ini pilihan nah ini pilihan karena dalam mazhab pemilu mazhab demokrasi yang paling utama adalah pemilih yang punya hak untuk menentukan seseorang itu bisa mendapatkan kursi atau jabatan atau tidak mereka yang berhak menentukan nah ini ini ada aliran demokrasi formalistik yang menganggap mereka narapidana yang sudah menjalani hukuman akibat tindak pidana yang dia lakukan setelah selesai hak politiknya sama nah siapa yang berhak menentukan buat mantan narapidana ini lolos atau tidak ya pemilih nah ini pendekatan yang diambil oleh MK Pak Wahyudin MK mengambil keputusan apa-apa dong sepanjang pemilihnya menentukan bukannya dia koruptor ya tugas kita untuk mendidik warga supaya warga jangan memilih mereka yang pernah punya cacat secara integritas DPR kalau tidak salah pernah membatasi calon yang terafiliasi dengan dinasi politik sama MK dibatalkan karena MK berpegangan mau dia dinasi politik atau tidak kalau dipilih rakyat gak bisa disalahin itu argumennya MK Pak Wahyudin karena MK menganggap kedaulatan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat nah kalau kita keberatan dengan itu ya kita kampanye kita berdakwah untuk menjelaskan kepada rakyat dan saya pernah melakukan bersama senior-senior mungkin ada ikut juga ya di ciputan bikin jaringan pemilih Banten jaringan pemilih Tangsel supaya JPTS supaya pemilih tidak memilih dinasi politik gagal kampanye kita tapi dalam politik ya itulah bukan kita gak mendukung calonnya kita bilang jangan pilih dinasi yang korup bla 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 ternyata yang korup yang menang juga ya gimana kita gak bisa ya mungkin dan mahal harga yang harus kita bayar karena waktu itu kita punya kontrak dengan salah satu partai kontrak untuk survei politik pilganya dan mereka bilang surveinya kan menunjukkan bahwa survei mas Burhan calon ini menang kita dukung berdasarkan hasil survei itu survei berdasarkan kaida sentifik tapi kita sebagai poster punya hak punya opini untuk mengatakan calon ini meskipun surveinya bagus tidak memenuhi prinsip integritas yang baik kita kampanye supaya jangan menang ini akhirnya dibatalin kontraknya kita gak apa-apa dibatalkan gara-gara tapi poin saya adalah ada argumen tadi argumen bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan karenanya meskipun si calon tadi mungkin punya persoalan yang problematik terkait dengan masalah integritas kalau rakyat yang memilihnya what we can say susah makanya disitu kita harus melakukan pendidikan pemilih nah terakhir untuk Pak Musri ya mungkin Pak Musri yang dari UNHAS kali ya oh betul ya oh iya mungkin kita pernah ketemu di Kembera gini Pak ya gini Pak Musri ya soal ideologi soal ideologi partai-partai kita tidak punya ideologi atau diferensiasi secara jelas bikin Pak tetapi itu tidak taken for granted itu tidak ujuk-ujuk partai kita nir ideologis enggak itu ada proses jadi coba lihat tahun 1955 Arsip Nasional itu mencatat perdebatan yang luar biasa antara partai Masyumi partai PNI PKI NKU itu perdebatannya luar biasa PSI PSI yang dulu itu luar biasa perdebatannya sangat ideologis dan tidak mengganggu hubungan pribadi antar para lawmakers orang seperti Kasimo seorang katolik itu bisa berdebat dengan luar biasa dengan naksir dari Masyumi dan setelah itu bisa ngobibat dan sangat ideologis ideologinya bukan soal agama versus nasionalisme ada tiga lapis cleavage yang muncul satu agama versus nasionalisme yang kedua hubungan antara Jakarta dan daerah makanya muncul pemberontakan PRRI yang mempermesta ketidakpuasan sentralisasi Jakarta ala Soekarno yang ketiga itu berkaitan dengan isu kelas kelas disini adalah PKI biasanya dia memperjuangkan isu kelas bawah PSI kelas atas jadi sangat ideologis memang Soekarno yang menurut saya punya kontribusi memutus perdebatan ideologis yang berkualitas karena buru-buru menerbitkan dekret 5 Juni tahun 1959 padahal ini yang disesalkan orang seperti Heberved The Decline of Consistional Democracy orang seperti Taufik Abdullah yang melihat bahwa kualitas demokrasi saat itu luar biasa tapi buru-buru dimatikan karena khawatir muncul kejolak kejolak enggak ada kejolak masyarakat begitu antusias dan tidak ada kejadian yang luar biasa nah tiga cleavage tadi Pak 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 Musri ya satu cleavage kelas dua cleavage kedaerahan versus sentralisasi yang terakhir adalah isu agama dalam perjalanan sejarah itu tinggal satu yang masih survive yaitu nasionalis versus agama tulisan saya sama etaspinal sama Fosati kan begitu semua isu tadi mati semua kecuali satu yaitu isu agama mengapa yang lain mati satu kejadian 65 setelah gagalnya pemberontahan PKI isu kelas dimatiin PKI dilarang dan orang kalau bicara isu kelas dianggap antek PKI zaman Soeharto yang kedua isu sentralisasi daerah versus Jakarta dimatiin juga sama Soeharto karena dianggap mengganggu pembangunan jadi semua partai harus dasarnya adalah Jakarta regionalisme hilang federalisme hilang nah ada unintended consequences ketika Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai partai-partai Islam bersatu dalam satu partai namanya P3 partai Kristen dan nasionalis dibaksa fusi dalam PDI nah saya sebut unintended adalah kebijakan ini itu secara tidak langsung melanggengkan cleavage namanya agama jadi secara tidak disadari oleh Soeharto ketika dia bikin fusi partai berdasarkan agama versus nasionalis hidup ini barang yang lain dimatikan kecuali ini makanya ketika Soeharto jatuh tahun 1999 cleavage selama ini coba dihidupkan babus kalian pasti ingat namanya Osman Sabtaudak bikin partai PPD yang gambarnya payung partai persatuan daerah dia ingin menghidupkan kembali isu daerah federalisme gagal total PRD pengen bikin bikin isu kelas gagal total jadi ada kesejarahan yang membuat tadi yang membuat isu ideologi tadi menjadi tidak hidup jadi saya kira itu Pak Musri jadi poin saya apa yang terjadi ini proses dinamika sejarah yang tidak tiba-tiba jatuh dari langit dan karenanya kalau misalnya kita coba ideologiskan kembali partai kita bisa cuma pertanyaannya apakah partai-partai besi atau tidak untuk memperjelas jenis kelamin tadi yang Bung Adi sebut perdebatan tampaknya berdasarkan programatik kalau misalnya itu bisa kita lakukan naik kelas politik kita karena politik kita acuannya menjadi sangat terang bener apakah partai politik punya tawaran programatik yang berbeda satu sama lain terkait dengan proposal kebijakan untuk Indonesia ke depan kalau itu berhasil bagus sekali Pak Ismet kemarin 2019 saya bikin analisis hasil pemilu by province by district saya bandingkan dengan indeks pembangunan manusia indeks jini pengentasan kemiskinan dan tidak ada korelasinya sama sekali jadi apakah indeks jini timpang atau tidak timpang itu tidak ada kaitan dengan perolehan suara capres apakah pengentasan kemiskinan itu bagus atau tidak 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 ada kaitannya IPM tinggi atau tidak 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 ada kaitannya padahal kalau kita mau pakai pendekatan yang bersifat rasional choice seharusnya ada incumbent maju IPM rendah wilayah itu tidak mau pilih lagi kalau kemiskinan masih banyak ada calon incumbent maju ngapain dipilih orang sudah gagal kok nah kemarin enggak ada Sumatera Barat IPM-nya tinggi Pak Jokowi dapat 13% enggak ada kaitan kan berarti Papua yang miskin Pak Jokowi dapat 90 berapa itu artinya enggak ada korelasi antara indikator kinerja dengan pilihan capres sebaliknya agama kuat sekali semakin semakin prosentase muslim di suatu wilayah semakin tinggi suara Pak Prabowo atau sebaliknya semakin rendah suara Pak Jokowi cuma dua provinsi yang anuman Jawa Timur sama Jawa Tengg nah kita kan enggak mau dan karenanya di 2024 kita harus paksa supaya diskusinya itu lebih berkualitas dan masing-masing calon membawa proposal kebijakan yang terang benerang betapapun mereka berbeda menyangkut proposal tentang Indonesia ke depan asalkan masih berkaitan dengan argumen dan logika itu bagus buat bangsa saya kira itu ya Mas Adi tadi sudah masih mau dirimain lagi tanyaan tadi yang pemilih agama itu ya Pak Musri maksud saya sebenarnya ingin menggiring bahwa persoalan pemilu itu tidak melulu kita bicara sesuatu hal yang sifatnya taken for granted sesuatu yang alamiah dari Tuhan agama itu kan Tuhan banget daerah itu kan dari Tuhan banget yang saya bilang bahwa itu tidak perlu diperdebatkan itu penting itu penting kalau kita melihat angka-angka statistik misalnya dari survei-survei yang saya lakukan ataupun Mas Purhan kalau ditanya soal unsur agama pasti Islam yang pertama Bapak Ibu menurut Anda kira-kira dari agama apa yang paling layak untuk jadi capres dan capres semuanya Islam capres Islam capres Islam itu tidak ada bantahan apapun tingkat prosentasenya tinggi diangkat 70% itu artinya apa secara alamiah masyarakat kita memang menginginkan presiden dan wakilnya adalah harus orang Islam dan dalam sejarahnya saya belum nemu ada capres dan capres yang Muslim misalnya itu kan secara sosiologis ataupun misalnya ketika kita melihat preferensi soal kedaerahan Bapak Ibu kalau capres dan capres yang layak untuk jadi presiden menurut Anda dari suku mana Jawa jadi kalau ada Pak Menteri yang bilang presiden harus Jawa itu bukan rasis bukan politik identitas tapi adalah fakta politik dimana secara sosiologis masyarakat kita memang Jawa sentris Jawa sentris Jawa wakilnya orang Jawa dan tidak berhenti di situ Pak soal penerimaan terhadap pemimpin perempuan Bapak Ibu kalau capres dan capres kita khususnya di 2024 bagaimana penerimannya terhadap perempuan rendah maunya laki-laki dan laki-laki itu yang disebut dengan mahab sosiologis artinya memang masyarakat kita secara umum preferensi-preferensi sosiologis itu jauh lebih dominan nah kan sebenarnya kita ingin bergeser sedikit nih perdebatannya boleh tidak bahwa kita tidak lagi dalam tanda kutip memperdebatkan itu sebagai suatu hal yang penting dalam arti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di negara ini tentang bagaimana membangun Indonesia mulai dari demokrasi mulai ekonomi dan sebagainya apalagi kalau kita melihat indeks demokrasi misalnya selama kurang lebih 8 tahun di bawah Jokowi itu kan raportnya agak merah orang takut mengkritik kan begitu takut dilaporkan saya membayangkan bahwa orang-orang yang dinilai punya potensi maju di 2024 bicara itu apa yang harus dilakukan perasaan-perasaan demokratis ini kan harus secure bahwa mereka tidak terintimidasi ketika memberikan protes ketika memberikan suara-suara lantang terhadap penguasa misalnya soal bagaimana skenario ekonomi pasca COVID itu kan penting bagaimana kita mendengarkan tapi kan sekali lagi kita tidak pernah mendengarkan itu oh ini adalah sosok yang paling dekat dengan presiden ya kan sering ketemu masyarakat selby sering membantikan bantuan sosial tanpa kita tahu diskursus umumnya soal gagasan mereka andai mendapatkan tiket pencaparesan itu kita tidak memungkir itu tapi kan kita ingin sekali ingin mendengar ya sekelumit pemikiran-pemikiran mereka tentang geologi politik misalnya soal bagaimana hubungan Indonesia nih yang agak cenderung misalnya ke Cina boleh tidak agak sedikit ke barat ataupun ke timur dan semacamnya kan itu yang sebenarnya tidak kita pertemukan nah Pak Burhan ini kalau gak salah ngajar perilaku politik juga di UN kan ada tiga mazhab mazhab sosiologis psikologis dan rasional memang pemilih kita memang di mazhab sosiologis itu bahwa preferensi agama ke daerahan itu paling tinggi rata-ratanya ketika orang melihat seorang kandidat ingin maju sementara orang hampir dan bahkan tutup mata gak terlampau peduli apa yang sudah mereka lakukan yang disebut dengan trek-rekot rekam didiak dan seterusnya dan seterusnya jadi kalau mau diserahan akan tadi saya bilang kalau untuk jadi pemimpin di negara ini gak perlu kelihatan pintar-pintar amat brandingnya ini cerdas berkualitas gak dimakan ini barang tapi bahwa dia harus dipersepsikan sering dan gampang mudah ditemui tidak bercarak secara psikologis dengan mereka tapi kan tidak mungkin kita terus-terusan begini bagaimana caranya supaya kita ini agak sedikit bahasanya pepura naik kelas jangan berkubang di itu terus boleh dong kalau orang Islam juga bicara tentang kualitas kemimpinan bagaimana misalnya dia menumbuhkan UMKM kan begitu kan ingin kita mendengar itu saya rasa juga orang yang mau maju dan bertanding tahu diri kok kalau dia bukan Islam misalnya kalau dia bukan Jawa gak mungkin itu mau ikutan bertanding sekalipun dia punya kualitas punya kompetensi dan trik-rik karena mereka tahu bahwa pemilih kita itu sangat sosiologis tapi kan kita berharap bahwa Islam dan Jawa yang mayoritas itu bicara hal-hal yang sifatnya penting dan subtantik gitu loh bang jangan hanya karena dalam tanda kutip alasan sosiologis itulah kita menutup mata untuk hal-hal yang sifatnya cukup bagus itu ini bukan dikotomi yang mestinya harus dibesar-besarkan tapi kan kita agak sedikit emoh gitu dengan peristiwa politik 2019 bang kan kita bisa bayangkan orang seperti Kia Ma'ruf Amin dianggap tidak direkomendasikan oleh istimewa ulama dan seakan-akan Islamnya itu abangan gitu seperti tipologinya Clifford God padahal kita tahu Kia Ma'ruf itu siapa Profesor Rais sampai BNU Islamnya bagus bacaan kitabnya bagus kalau mau jujur ya Prabowo dan Sandi itu kan jauh lebih abangan tidak punya tradisi pesantren dan pakeyai tapi diklaim sebagai orang yang direkomendasikan ulama-ulama kan itu yang saya sebut agak sedikit kacau kalau pikirnya oke yang gitu-gitu penting untuk diskursi elektoral tapi kan itu seakan-akan menutup semua 25 halaman 19 halaman manifesto politik yang dibuat sebagai visi-visinya Jokowi dan Prabowo kemarin orang tutup semua bang kemudian dimana-mana orang nyata ini siapa yang dekat ulama dan tidak padahal yang dilawan ulama coba bayangkan makanya kalau ini mau dibesar-besarkan yaudah sekalian untuk urusan Pilpres misalnya syaratnya harus bisa baca kitab kiamat gitu atau minimal bisa bahas Arab Pak Burhan ini kan S1-nya tafsir hadis kitabnya bagus baca baca kitab yang tidak ada harokatnya di luar kepala nah itu jadi ilmu tafsirnya tidak hilang-hilang di tafsir hadis ke tafsir politik cuman kan orang seperti Bang Burhan ini kan tahu aduh betul karena sekolahnya sekolah politik tidak mau juga bicara itu karena kalau sekarang tidak orang yang tidak mengerti agama masuk tahu tentang agama kan repot Pak disudorin kitab kuning gak ngerti baca dia bicara seakan-akan dia menguasai betul ilmu agama kan repot Pak Burhan saya kira kalau disuruh ceramah ngomong agama 10 jam gak berhenti Pak cuman gak mau bicara itu aja kita anak-anak pesentren anak-anak yang kuliah di UN urusan agama insyaallah minimal cengkok ngajinya bagus gitu ini tradisi-tradisi Islam begitu kan bagi kita sudah selesai dalam konteks itu kita bicara tentang bagaimana pemimpin umat dan pemimpin di republik ini bukan pemimpin agama kan begitu Pak ayo kita bicara tentang bagaimana kualitas demokrasi kita diperbaiki tentang ekonomi tentang pelanggaran hamasa lalu dan seterusnya kan sebenarnya kita ingin agak sedikit bergeser cuman sekali lagi kalau kita bicara begini sering dituduh wah ini nih sekuler dan tukang komporin politik identitas gimana coba sekali lagi politik identitas itu yang kemudian membuat Indonesia itu menjadi merdeka Sarekat Islam Sarekat Dagang Islam itu kan yang ditulis oleh Kahin kan tanpa ada politik identitas yang mengusir imperialisme maka Indonesia tidak akan merdeka SI SDI adalah embryo dari politik identitas yang mengeras sebagai satu instrumen untuk merebut kemerdekaan di Indonesia betul kan cuman kan menurut saya agak kacau kalau Islam gak Islam itu buat untuk urusan politik gitu loh Pak apalagi disertai fitnah gak fitnah makanya ya kalau mau jujur ya kalau terus isu-isu ini mengeras saya khawatir hal-hal sepertinya subtantif dan penting itu dihilangkan dalam konteks Indonesia yang secara umum kira-kira begitu abang-abang semuanya mohon maaf namanya kita junior-junior kan mohon dimaafkan makin banyak ini pertanyaan ini ini tadi dari online sekarang yang offline saya harus sudah mulai memperbaiki sound system lagi disini terima kasih mas Burhan dan mas Adi kalau tadi berbicara kualitas pemilu dari mulai sistem dan penyelenggara saya kira sudah saya bisa tangkap namun dari peta politik jika melihat potensi potensi yang ada tadi dipadus rasikan lah dengan pandangan mas Burhan mas Adi yang mengatakan bahwa ke depan referensi pemilih itu harus diarahkan kepada yang memiliki kualitas pertanyaannya berat memang pertanyaannya ringan gampang jawabannya yang agak berat jadi kalau melihat calon-calon yang ada sebetulnya siapa sih yang bisa membawa Indonesia lebih baik terima kasih ini calon yang sedang ah ke hati dulu ke hati dulu ke hati iya di situ aja biar di sini aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Marlina Bumona bagi saya ini kesempatan emas pertama terima kasih Bangda sekalian sangat luar biasa yang disampaikan pertama Bang mungkin dari pemaparan Bang Burhan saya kemudian mengambil kesimpulan kecil hampir semua rumus soal kemenangan Pilpres separuh atau sebagian besar ada di Abang saya secara subjektif melihat itu problemnya adalah kahmi dari fase ke fase hampir semua kepemimpinan sudah diduduki mulai ada ketua DPR wakil presiden kabinet bahkan kalau menteri dari presiden pertama sampai hari ini bisa kita pastikan kalau kita baca sejarahnya hampir semua orang-orang kahmi itu terpakai karena memang didikan kahmi ke Indonesiaan kita tuntas ke islaman ke bangsaan bahkan soal internasional hampir juga yang saya pengen tanya adalah mungkin juga masih berkaitan dengan rumus pertanyaan Abangga gini Bang di kahmi juga dan keluarga besar kahmi tentu ada juga sebagian di pemerintahan ketika kita menghadapi 2024 tidak bisa dinafikan adalah soal pandangan tindakan maupun pilihan politik yang harus dilakukan treatmentnya adalah bagaimana kahmi hadir sebagai penenang penyejuk bukan malah memperkeruh suasana demokrasi menuju puncaknya di 2024 yang kedua bang maaf kami ada di lintas partai politik treatment apa yang harus dilakukan bahwa ada fase tertentu mungkin beda baju tapi ketika kepentingan kebangsaan lebih tinggi maka mungkin mohon masukkan abang bagaimana treatmentnya agar dalam kondisi tertentu semua baju partai politik bisa disatukan untuk kepentingan untuk menuju puncak RISAP mungkin itu dari saya bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemilu berkualitas penyelenggara berkualitas calegnya berkualitas capesnya berkualitas lembaga surveinya juga diharapkan berkualitas akhirnya akhir ini kita dengar lembaga survei ada yang nyeleneh secara undang-undang sudah pasti dua periode terus munculkan siapa saja boleh ngomong tapi yang ngomong kan sosok ya kami juga tapi kan omongannya itu sudah keluar terus kode etiknya seperti apa sih gitu ya terus kemudian tadi presidential threshold berbagai kalangan kaum intelektual komunitas-komunitas sudah judicial terus MK-nya itu masih berkeras sebenarnya terus DPR-nya juga seperti itu sebenarnya batas apa ya pengetahuan itu seperti apa kok apakah mereka berdua ada kepentingan juga gitu ya sampai orang membandingkan di Amerika seperti ini sudah dibukakan segala macam ilmu bagi seperti orang-orang seperti abang sudah maju gitu tapi MK-nya tetap terus sebenarnya ini ada masalah iya sebenarnya ada masalah apa gitu ya antara MK dan DPR terima kasih singkat aja sudah sini aja lah bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Maulana Maududi salah seorang pengurus MNKM juga dua pertanyaan tapi singkat saja bang pertama tertarik dengan persoalan politik identitas tadi kita melihat bahwa saya melihat dari sisi akan terjadi kemungkinan besar fatwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ketika puan disodorkan oleh PDIP itu akan mengerucut nantinya di 2024 pertanyaan saya sederhana saja gimana abang-abang-abang-abang-abang para pengamat sekalian ketika melihat kontestasi yang terjadi di Surabaya bagaimana hafifah indah para wansa yang notabene wanita bisa dipatwakan ataupun dalam identitas politik yang terjadi ketika itu bahkan tampil sebagai pemenang itu satu kedua dari sisi berkeadilan kami melihat bahwa ketika terjadinya pemilihan langsung seperti yang disampaikan oleh abang dari Prajekno ini kan orang kan kalau sudah melihat presiden itu kan pasti pilihannya orang Jawa memang belum tentu tapi kenyataannya begitu fakta politik nah ketika sudah diputuskan terjadi pemilihan langsung mau tidak mau senang-tidak senang tertutuplah kemungkinan untuk orang di Pulau Jawa menjadi presiden dan begitu Ini kenyataan. Kenapa? Karena dari segi pemilih, jumlah pemilih, steril saja Pulau Jawa sudah selesai. Ditambah dengan tambahan-tambahan Pulau Sumatera. Nah kami melihat bagaimana abang-abang dan pengamat sekalian dari sisi keadilan, berkeadilannya itu. Artinya dari sila kita, Pancasila, dalam konteks itu melihat sisi keadilan terhadap pemilihan langsung ini. Itu saja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Burhan sudah colek saya, katanya setelah ini masih ada ditunggu lagi di media. Gini, pertama soal apakah mungkin capres di luar Jawa itu bisa menang dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Nah, begini Mas. Etnik Jawa 41 persen dari total populasi nasional. Kalau misalnya etnik luar Jawa, non-Jawa, jadi bukan sekedar Sunda ya, bukan sekedar yang luar Jawa ya. Sunda pun misalnya bersatu, membentuk aliansi etnik non-Jawa, itu bersatu, itu calon dari Jawa kalah. Teorinya begitu, 41 persen, nggak sampai 50. Nah, pertanyaannya kenapa calon presiden non-Jawa itu sulit menang? Karena dalam struktur etnik yang terlalu timpang, di mana Jawa 41 persen, Sunda 16 persen, kemudian etnik di luar Jawa Sunda itu kecil-kecil. Nah, dalam struktur etnik yang terlalu timpang, itu luar Jawa tidak membentuk identitas kolektif yang bersifat tunggal. Jadi, non-Jawa itu bukan satu entitas. Makanya ketika Pak Yusuf Kala dan Pak Wiranto tahun 2009 mendeklarasikan diri sebagai pasangan Nusantara, anak Pak JK dari Sulawesi, istrinya Bumufidah dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Pak Wiranto dari Jawa, itu nggak masuk kartu itu. Sementara Pak SBY yang dideklarasikan sebagai pasangan pilkada, waktu itu kan Pak SBY sama Pak Budiono, sama-sama dari Jawa Timur, diplesetin sebagai pasangan pilkada. Tapi di tanah kelahirannya Bumufidah, istrinya Pak JK, Pak SBY menang 84 persen. Kenapa? Karena ketika Pak JK maju, Pak JK tidak dianggap sebagai merepresentasikan non-Jawa, dia dianggap merepresentasikan Bugis. Bukan Minang, bukan Madura, bukan Sunda, dan seterusnya. Oh ya? Ada Madura? Jadi, poin saya memang itu penyebab utamanya. Jadi, tidak membentuk identitas kolektif yang bisa. Nah, apakah mungkin? Nah, apakah mungkin sistem ini membuka kemungkinan buat non-Jawa, yang tadi yang bersifat berkeadilan, kalau pengen lebih berkeadilan pakai model elektoral college. Itu kayak di Amerika. Jadi, ada 50 negara bagian, untuk menentukan siapa capres yang menang, by state, by negara bagian, itu pakai popular vote. Tapi di tiap negara bagian, itu sudah dialokasikan berapa college. Misalnya Alaska dikasih alokasi tiga college saja. Karena Alaska penduduknya dikit. Nah, untuk mendapatkan tiga college, pakai popular vote. Siapa yang dapat suara paling banyak di Alaska, dia yang dapat tiga. California mungkin jauh lebih banyak, karena penduduknya lebih banyak. Nah, dalam sistem itu, beberapa kali kejadian, Pilpres Amerika, capres popular votenya secara total lebih banyak, tetapi kalah. Hillary Clinton itu suaranya tiga juta lebih banyak, ketimbang Donald Trump. Tapi, electoral college-nya lebih banyak, kan Donald Trump. Nah, kalau misalnya mau dilakukan itu, mungkin peluang buat munculnya calon yang didukung, oleh non-Jawa untuk menang lebih besar, ketimbang skala. Yang kedua, soal politik identitas. Politik identitas itu ada dua pengertian ya, kalau kita pakai sekarang. Yang pertama dari sisi perilaku pemilih, atau voting behavior. Kalau dari sisi itu, politik identitas itu seperti manzab sosiologis, tadi Bung Adi menyebut ya. Jadi, what you are, equivalent dengan vote choice. Siapa diri kita, itu paralel dengan pilihan kita. Kalau saya muslim, kayak Pak Musri tadi, saya akan mencari calon yang muslim. Kalau saya kristen, saya akan mencari calon yang kristen. Atau etnik, atau gender, dan seterusnya. Nah, itu pengertian politik identitas dari sisi perilaku pemilih. Tapi dari sisi yang lain, ada makna politik identitas yang pada dasarnya netral. Jadi, politik identitas itu bisa positif, bisa negatif. kapan politik identitas itu positif? Ketika sebuah gerakan sosial memobilisasi identitas sosial sebagai identitas politik untuk memainstreamkan kelompok minoritas. agar mereka menjadi tak dengar suaranya. Jadi, politik identitas itu positif kalau pengertiannya begitu. Misalnya, gerakan Black Lives Matter, gerakan Amerika itu, orang kulit hitam itu, itu politik identitas itu. Karena yang dipakai adalah ras. Nah, 13 persen orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mereka sering dizalimi, mereka pakai membentuk movement namanya Black Lives Matter. Jadi, kelompok minoritas memakai isu politik identitas supaya yang minoritas ini dengar. Karena mereka selama ini dizalimi. Kelompok feminis itu politik identitas. Karena identitas keperempuan, gender yang mau dibangkitkan. Karena selama ini perempuan tidak terrepresentasikan secara politik. Banyak kebijakan yang merugikan perempuan. Gerakan perempuan, politik identitas. Gerakan buruh, politik identitas. Menjadi negatif ketika itu dipakai sama kelompok yang sudah mayoritas. Sudah mayoritas kok meminta privilege. Nah, itu ya kira-kira ya. Jadi, nah, kemudian Mbak, siapa tadi? Saya enggak enak komentar. Oke, enggak, kita sebut saja. Senior kita itu, itu sudah mengundurkan diri dari Persepi. Perhimbunan Survei Opini Publik. Jadi, beliau mengatakan sejak mendeklare gerakan Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, dia tidak bekerja sebagai akademisi atau surveyor lagi. Dia bekerja sebagai aktivis yang memperjuangkan agenda tiga periode. Dan menurut saya sih, sasa saja dalam demokrasi. Meskipun saya pernah diminta untuk, saya bilang enggak, karena itu melanggar prinsip saya. Saya merasa jabatan presiden maksimal dua periode. Itu legasi reformasi. Enggak boleh satu-satunya legasi yang paling terang-berang menyangkut reformasi ini dihilangkan juga. Tapi kalau ada senior kahmi lain yang punya pikiran lain sama saya, monggo, kita tarung di situ. Itu kan senior kita juga loh ya. Kalau kahmi kan biasa beda-beda tapi memang ada impact-nya. Karena orang menganggap masih poster atau bagian dari persepi, dia mengajukan surat pengunduran diri. Dikirim. Jadi pada saat dia mensosialisasi hasilnya itu langsung dia bilang, saya mengundurkan diri dari persepi. kan artinya dia jantar. Itu bukti dia kami. Berani ya, gentleman ya. Kurang ya. Tapi poin-poin apa namanya, gini. Nah ini sebenarnya prinsip mendasar juga. Jadi demokrasi prinsip utamanya adalah pembatasan masa kekuasaan. Jadi bukan hanya klausul terkait dengan kekuasaan yang dibatasi, masa jabatannya pun harus dibatasi. Karena kalau tidak, dia akan korup. Nah, dengan alasan apapun. Nah, belakangan kan senior kita ini pakai alasan polarisasi. Ya khawatirkan, nanti ada polarisasi 2024. Nah ini bayanya. Jadi polarisasi dipakai untuk menjustifikasi gerakan yang pada dasarnya bertentangan dengan demokrasi. Nah, saya sudah tulis itu sama Greg Vini. Judulnya Counterpolarization and Political Expediency. Jadi polarisasi itu dua pilpres terakhir itu jadi masalah. Tapi belakangan para elit, termasuk senior kita itu, pakai argumen polarisasi untuk kepentingan politiknya sendiri. Padahal bukan untuk kepentingan polarisasi, untuk counterpolarisasi, bukan. Nah, soal MK, Pak. Enggak gini. Soal argumen konstitusional atau tidak, karena saya sudah ketemu sama Pak Palguna diskusi panjang soal begini, mantan tim MK ya. Dia bilang, konstitusional tidaknya sebuah sesuatu itu dalam kacamata hukum tata negara itu tidak statis, kata dia. Jadi, apakah sesuatu disebut konstitusional atau tidak, itu tidak statis. Kata Pak Hakim ini. Nah, sayangnya mereka yang menggugat PT itu, menurut Pak Hakim, belum punya bukti lain yang membuat argumen MK bahwa PT ini open legal policy itu bisa diruntuhkan. Nah, soal statis tidaknya itu dia merujuk pada pengalaman di Amerika waktu itu ada segregasi antara kulit hitam sama kulit putih di sekolah. Sebelum kejadian yang waktu itu kan ada di sebuah negara bagian sampai dikeluarkan National Guard untuk memastikan orang kulit hitam bisa sekolah di sekolah public school ya. Sebelum kejadian itu, segregasi itu konstitusional. Jadi, kulit hitam itu bisa dipisahkan. itu konstitusional. Tapi setelah kejadian itu, ini tidak konstitusional. Artinya apa? Tidak statis kan? Nah, sekarang tinggal siapapun yang punya kepentingan untuk men-GR lagi ke MK, kalau buktinya itu meyakinkan, mungkin bisa mengubah keadaan. Gitu ya. Terakhir, ada nggak ya? Oh, kalau sebelum Kang Hero ya, tadi, gini Mbak, kalau saya, justru yang Mbak, yang belakang dulu ya, kalau menurut saya, kekuatan HNI justru dari keragamannya itu, keanekaragamannya. Jadi, jangan disatukan. Karena kalau disatukan menjadi partai kami, nanti malah sedikit. Justru sekarang, kekuatan kami itu, dia mewarnai semua entitas sosial politik. Kami itu bukan, bukan buih. Kami itu gelombang. Jadi, kalau kemudian kita bertarung seperti entitas partai politik lain yang diukur dari statistik berapa dukungan suara yang diperoleh oleh partai kami misalnya, kalah saya yakin. Karena kita nggak pernah membayangkan HMI yang kita dirikan yang oleh Lasran Panik, itu HMI yang berdasarkan pada jumlah. HMI yang dibayangkan oleh para pendiri organisasi ini itu HMI dilihat dari sisi kualitas. Mungkin dari dibanding organisasi mahasiswa yang lain besar mungkin. Tetapi sebesar-besarnya organisasi mahasiswa masih lebih banyak partainya Kang Hero atau partai lain. Jadi menurut saya nggak apa-apa, Mbak. Terpisah-pisah. Tetapi kan yang paling penting adalah ada saat di mana mereka itu tadi menyatukan kepentingan bersama atas nama Insan Cita tadi. Nah terakhir, kalau menurut saya, Mbak, put X in many baskets bagus. Jadi ada banyak calon HMI ada yang naruh telur di keranjang A, naruh telur di keranjang B, naruh telur di keranjang C. Siapapun yang menang, yang menang HMI. Malah bagus. Daripada masuk taruh telur di satu basket, kalah, kalah semua. Betul ya, Bang Werman. jadi ada yang taruh di Demokrat kayak Bang Herman, ada yang taruh PDP, taruh di Nasdem, taruh di Polkar. Ya, soal itu kita nggak maju. Nggak nyalek, jadi nggak membutuhkan dukungan. Nah terakhir soal Kang Hero ya. Lagi-lagi, ini jawabannya memang rumit, karena belum ada yang ngejial. Saya harus ngomong apa adanya ya. Tetapi lagi-lagi bukan karena supply side-nya, tetapi sistem yang membuat para calon tadi dipaksa untuk mengikuti selera orang. Ini ada argumennya salah satu senior kami juga. Ada dua perilaku pemilih. Satu, berdasarkan kebutuhan, satu, berdasarkan selera. Orang seringkali memilih tidak semata-mata karena kebutuhan, tetapi lebih karena seleranya. Dan soal selera, ini kata namanya Hasan ini, itu kita nggak bisa memaksakan kenapa orang lebih suka nasi padang terlibat nasi warta. Itu kan soal selera. Nah yang ideal adalah kebutuhannya apa untuk bangsa ini. Nah kita belum ada calon atau partai yang melihat kebutuhannya apa, kemudian disodorkan kepada pemilih. Kenapa belum ada? Karena pemilihnya lagi-lagi lebih menitik beratkan pada selera, bukan pada kebutuhan. Jadi pada titik itu akhirnya ada dua pendekatan perilaku pemilih, satu berdasarkan psikologi politik, satu berdasarkan pada rational choice, kinerja, ekonomi politik. Karena selera pemilih kita itu umumnya yang pertama, akhirnya banyak calon yang lebih asik dengan gimmick. Gimmick gitu ya. Temu sama ibu-ibu, temu sama ini, kemudian komunikasi, canda sana-sini, tetapi gak pernah ngomong proposal kegiatan atau proposal kebijakan. Tapi apa mau dikata? Kira-kira gitu. Nah umumnya sekarang di situ. Jadi ya mungkin bukan 2024, kita masih berharap mungkin 2029, lagi mungkin kalau maju. Atau yang muda-muda lagi, semoga bisa lebih bagus lah. Tapi intinya kita tidak pernah berhenti untuk berharap bahwa Indonesia itu jauh maju ke depan dan ada alasan empirik untuk optimis. Jadi kita gak pernah kehabisan alasan untuk optimis. Banyak alasan. Satu, lagi-lagi ini pembangunan jangka panjang ya, bukan satu periode, dua periode, tapi sebelumnya. Lalu kita lihat data. Kalau pertumbuhan 5 persen bisa dipertahankan, 2045 kita masuk peringkat ekonomi terbesar antara 5 sampai 7. Penduduk kita makin lama makin meremaja. BPS kemarin 2020 total generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012 totalnya udah 75 juta, itu 27 persen. Generasi milenial lahir antara tahun 81 sampai 96 itu total 69,9 juta. itu berarti 25,8 persen. Generasi muda kita Z dan milenial 53 persen. Nah, mereka ini generasi produktif. Nah, pertanyaannya apakah munculnya generasi yang produktif, bonus demografi ini sudah ditangkap atau tidak oleh partai politik? Kalau tidak, mereka bisa menjadi kelompok yang anti-politik. Dan itu tidak baik. Karena di Indonesia apapun kebijakan tidak bisa lepas dari pisau politik. Nah, di situ tugas partai-partai termasuk tugas HMI adalah memastikan bonus demografi yang kita punya itu betul-betul bisa menghasilkan bonus buat bangsa ini yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei itu kan alat bantu sebenarnya untuk merekam bagaimana denyut keinginan masyarakat soal pilihan politik mereka di 2024 lah. Nah, satu hal soal survei ya. Dulu biasanya kalau kita bicara politik, pasti yang dibicarakan itu presiden, anggota dewan, eksekutif, legislatif, elit-elit partai, dan rakyat itu nyaris tidak pernah diperhatikan sebagai instrumen penting dalam pemilih. Darah biru, darah merah kan begitu. Nah, ketika muncul apa yang disebut dengan apa namanya political behavior, itu kan sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik bahwa rakyat yang biasa-biasa saja yang selama ini seringkali tidak pernah dianggap penting dalam politik menjadi penting. Instrumennya apa? Survei ini publik seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan, Pak Saiful Mujani, atau senior kita yang sudah pensiun jadi aktivis gitu ya, atau yang sering kita lakukan. Jadi survei itu suka tidak suka adalah alat bantu untuk melihat sejauh mana sebenarnya kecenderungan masyarakat kita secara umum tentu terkait dengan preferensi-preferensi pilihan politik mereka. Coba bisa dibayangkan kalau tidak ada survei, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi ekonomi, kondisi politik, kecenderungan soal siapa yang akan dipilihkan begitu. Jadi survei itu kalau mau jujur, dia mewakili rakyat yang biasa-biasa saja, yang sering dianggap tidak pernah penting dalam politik itu. Coba kalau tidak ada sejauh POP ini publik. Pasti yang dibicarakan adalah ketemu-ketemu partai, presiden, anggota dewan, trah politik baru dan seterusnya. Jadi orang seperti saya dan Pak Burhan mungkin dan yang lain, ya yang basicnya anak pesantren, tidak pernah didengar dan bahkan dianggap sebagai buik, bukan gelombang. Tapi sekarang kan kalau melihat politik secara umum, salah satunya memang variable yang juga sering dipakai adalah bagaimana sejauh POP ini publik. itu hal ikhwal atau asbab muncul kenapa survei itu menjadi penting. Yang kedua, ini kan di teman-teman KMI dan KMI juga sering menghujat-menghujat survei, harus saya katakan survei-survei yang banyak dan mainstream itu ada KMI semua. KMI semua terlepas dari pro dan kontranya. Tadi saya sudah ngomong, dewanya sudah jelas siapa di level KMI. artinya apa? Ini adalah keberagaman yang menurut saya harus dinikmati. Toh kita ini juga sangat mudah untuk dijangkau dan bisa berdiskusi. Survei itu kan ada kaidahnya. Kalau kita misalnya ada Persepi, saya baru gabung misalnya kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ini. Di Persepi itu satu hal, kalau ada temuan yang aneh-aneh, agak berbeda, tidak masuk akal, gitu ya. Dipanggil, Pak. Dipanggil, misalnya ada salah satu calon yang dia dapat cuma 0,0 persen. Hampir semua survei sama. Tiba-tiba ada survei yang bilang dia dapat 9 persen. Wih, temuan menarik. Apa yang kemudian membuat dia ngasih angka lebih dengan yang beda? Dipanggil. Di situ ada Dewan Etik namanya, profesor-profesor yang bukan tukang survei tapi gerti tentang statistik dan dari kampus. Yang kedua, survei-survei biasanya itu kalau mau ikut pemilu dia daftar ke KPU ditanyain itu metodologinya, siapa orangnya, termasuk pendanaannya juga ada. Dan bahkan kalau ada orang yang tersinggung merasa dirugikan oleh survei bisa dilaporkan ke KPU. Itu sesuai dengan undang-undang. KPU bisa memanggil dan membentuk Dewan Etik menyidang survei-survei yang dianggap merugikan. Jadi ketimbang ramai-ramai di Mirsos nggak ada gunanya kalau ada yang nggak merasa happy dengan survei yang menurut saya adalah wakil dari rakyat itu terbuka. Dan di situ akan disidang dan diaudit. Ketimbang ngomel-ngomel di grup, ketimbang ngomel-ngomel di Mirsos, nggak ada gunanya. Nah itu yang menurut saya logika yang semacam ini juga harus mulai familiar. Dengalakan teman-teman kami bahwa ya survei sebagai industri politik dan survei sebagai political science itu ya yang bawa ke Indonesia dan yang membawa ke politik itu ya kami. darah biru survei itu ya kami. Orangnya ada di sini salah satunya. Dewa penting lah. Kira-kira begitu. Ya nggak? Nah yang kedua menurut saya ini kan Kang Hero dan partai yang lain mengusung koalisi perubahan. Kalau bicara koalisi perubahan kuncinya satu bang. Ini pertaruhan pemilih rasional. Dalam logika pemilih rasional orang akan cenderung memilih calon-calon yang saat ini terutama partai penguasa kalau dia punya jagoan. Dengan asumsi kondisi ekonomiknya baik atau tidak menurut preferensi pilihan politik. Kalau masyarakat kita secara mayoritas kondisi ekonomi saat ini kondisi ekonomi keluarganya merasa yang lebih banyak jauh lebih baik koalisi perubahan jangan pernah berharap untuk menang. Tapi kalau sebaliknya mayoritas masyarakat kita merasa tingkat ekonomi saat ini kira-kira begitu merasa jauh lebih jeblok jauh lebih buruk ketimbang era sebelumnya era SBY gitu ya. Maka siapapun nantinya yang akan diusung oleh partai penguasa atau diendorse oleh penguasa jangan pernah berharap untuk menang. Itu yang disebut dengan pemilih rasional yang kemudian mengagumkan perubahan itu. Disitulah sebenarnya poros politik yang akan dibentuk oleh Kang Hero karena sampai saat ini kan belum kelihatan itu. Mungkin ada tarik-menarik yang kita gak tahu dipertarungkan. Tinggal bagaimana kemudian melihat denyut nadi masyarakat yang menginginkan perubahan itu seperti apa. Karena itu adalah preferensi rasional yang saya sebut sebagai preferensi teman-teman yang ingin melakukan perubahan. Jadi tolak ukurnya adalah ekonomi bukan yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Di seberang yang lain memang preferensi sosiologis yang berbasiskan agama itu kuat dan berdenyut. Dan saya juga hampir meyakini di 2024 juga akan muncul siapa calon yang akan kelihatan Islamnya abangan dan Islamnya santri. Yakin saya. Denyut-denyutnya sudah mulai ada. Tidak mungkin Islam hanya sebatas identitas secara sosial dan agama. Tapi saya meyakini di 2024 Islam akan dilihat sebagai identitas politik. Kan pasti yang bertarung anggaplah semuanya orang Islam. Meski orang tidak pernah tahu bagaimana cara sholatnya yang penting Islam yang akan dikapitalisasi adalah siapa yang dianggap mencerminkan dan mewakili umat Islam. Kan disitu pertaruhannya. Itulah yang saya sebut rangkaian-rangkaian itu sudah mulai ada. Ketika muncul capres-capres dan denyut-denyut kelompok Islam yang selama ini sangat senang bicara tentang pemilu sudah mulai bermunculan suara-suaranya tentu kalau harus menyebut nama Bang tentu harus ada sesi khusus. Jadi sesi khususnya bukan tentang kanda dan dinda lagi. Ya enggak Bang? Itu SSK settingan setengah kamar. Begitu ya Yunda karena Bang Burhan ini sudah mau ada cara lagi ya. Profesional lah. Betul. By name, by number. Saya sebenarnya senang diskusi sampai Maghrib pun kita oke lah gitu. Tapi kan Pak Burhan juga ada cara, Kang Hero juga ada cara dan seterusnya. Dan kita cukup senang berdiskusi dengan senior-senior yang ala kulihal kita nih sebagai kader-kader kami dan kami ya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar dari Allah yang salah dari setan saya tidak berbuat apa-apa. Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena narasumber kita hari ini tidak hanya memberikan jawaban-jawaban yang sangat kita apa ya kita akui bagaimana kehebatan kejuangan narasumber kita. Tapi juga sudah sangat menghibur kita di sore hari ini. Baik. Demikian diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum ditutup silakan MC. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.